Hai eromata sopir bengal kasih kau bentar ngatur singko Hai pilot tak berhasil Hai pramugari maturon Hai ngatur dengan suara yang lembut tereken bitulah ibu ini sahabat ngatur-ngatur saya pramugari pak kernet macam-macam Hai pilot akhirnya tak mampu akhirnya pilot oning kelemah ternyata kode kiai ingin lagi mula 2bun kiai tak be tak bengal tunduk deki air maturin ikat akhirnya ikh wagi pilotnya dateng dekiai pola kiai sebisa ya tak langkong pesawat tidak bisa terbang sebelum tulai ini pindah Nika anak buan pancenengan melergi ketipun apa caranya lekiah ini kebentermak cerdas dia tahu siapa orang yang diajak bicara Hai orang yang diajak bicara itu orang awam enggak ngerti hukum jangan diajak bicara tata tertib Hai jadi sesuai dengan kemampuannya ya cerdas kul ngecak sini ke kiai dul bende jurusin di medul jurusan Mekah ya Oh mun Mekah bernyelah berduk beli Masya Allah terasa gini kan tinggi akhirnya ngalai dulu lah kebudi pesawat terbang ngeperbon dapak kejidah tekerjat jeneng maturitis aceling bandara internasional yang luar biasa dapak kemajidil harum sajan tekerjat aceling lampu-lampu merkuri odik kapi padahal ada kabel tekerjat mak bisa odik ya ya maturitik kutu kan kuih kabel emak kare takkan kuih kabel mikir mak lima menit mari mikir kan jenis tulit kek kok tahu rahasia nara pelampuri mak odik tada kabel apak lah rahasia nara pelancong nguruh bateri nara aja kak baga sayang ke bateri bitulah Allahu Salah Muhammad itu satu disini pentingnya ilmu ya yang kedua saudara-saudara sekalian kelebihan penduk pesantren ini di samping ta'lim yang kedua juga ada takdib perilaku keteladanan uswatun hasana pendidikan karakter diberikan oleh Kiai kepada santri-santrinya tidak hanya menghantarkan anak ini pinter tapi menghantarkan anak ini menjadi anak yang berakhlak anak yang tidak asosial anak yang peduli kepada persoalan-persoalan sosial Allahu Salah Muhammad tidak hanya menghantarkan santri punya kecerdasan intelektual tapi juga punya kecerdasan emosional saya kasih contoh Gustori Kul Haq dia santri dia alumni pondok pesantren untuk urusan baca kitab dimakan sama dia tapi dia juga punya kecerdasan emosional dia juga bisa menjadi pemimpin di Jawa Timur dia bisa menjadi tokoh di Jawa Timur anak santri bisa itu semua santri bisa jadi presiden santri bisa wakil presiden santri bisa jadi menteri dan negara ini harus diselesaikan oleh santri untuk menyelesaikan keruatan-keruatan bangsa ini keruatan-keruatan negara ini harus pemimpinnya dipegang oleh santri saya ingatkan kepada orang Lumajang harus santri yang di depan Allah Masjolala Muhammad terus ngenyik sambian nika berjubah dengan nika gula ustad kira berni tokang parkir terus-terus reken tokang parkir sekarang ini pak mencari orang yang berkarakter itu susah mencari orang yang soda itu susah Masya Allah ya reng pen terbenyak nyari reng bender melarat reng pen terbenyak nyari reng jujur melarat pentahon ebuan sarjana epa keluar pentahon ebuan insinyur epa keluar bodoh insinyur sepen teragabai kapal bodoh kia insinyur sepen terengakan kapal bodoh kia saya tabrak kapal sehingga saudara-saudara sekalian tidak ada jalan lain bagi murid wali santri untuk menyelamatkan generasi bangsa ke depan anak kita harus masuk di pondok pesantri cuma itu yang wajib tantangan kita ini banyak pak lebih-lebih kita menghadapi tantangan akidah sekarang ini maling-maling akidah rampok-rampok iman gentayangan dimana-mana aliran-aliran sesat gentayangan dimana-mana sensus tahun 1950 jumlah umat islam di Indonesia ini 99% sensus tahun 2010 jumlah umat islam turun menjadi 87% berarti hilang umat islam 12% kalau penduduk muslim di Indonesia penduduk Indonesia ini 200 juta lebih maka 24 juta umat islam sudah murtad ini tantangan murtad ada karena persoalan ekonomi ada yang murtad karena persoalan kekasih ada yang murtad karena persoalan mau mati sekarang ini gerakan pak kalau kita ini sakit keras hati-hati cari obat kesana kemari gak dapat sampai frustasi gak sembuh-sembuh biasanya disitulah maling iman datang dia datang melalui telepon bapak pengen sembuh kalau pengen sembuh bapak harus percaya kepada Tuhan saya harus bersaksi kepada Tuhan saya mereka sudah frustasi banyak orang bersaksi disitu hati-hati saya kasih tahu lagi ya santri ya santri saya kasih tahu ya di Indonesia ini menurut data kemenak yang ngaku nabi itu lebih dari 300 ya kemudian aliran delapan aliran sekarang ini memaksakan supaya dijadikan agama di negeri ini hati-hati ya aliran sesat gerakan-gerakan radikal terjadi di mana-mana ya kalau anak kita tidak dibekali dengan agama mulai sejak dini biasanya anak kita jadi korban di kampus ketika di kampus banyak anak-anak kita yang jadi korban karena apa ketika SD Sanawiyah dan Aliyah tidak dibekali pendidikan pesantren hati-hati oleh karena itu saudara-saudara sekalian saya minta kepada kehusni dan seluruh pengasuh yang ada di sini meskipun cuma 75.000 Samur Omrah tetap semangat ini perjuangan mari generasi-generasi ini kita didik dengan pendidikan agama didik dengan pendidikan Al-Quran apabila perlu Miftahul Ulum ini kurikulumnya tambah ajari silat santri-santri kita ajari karate ajari tinju menjaga-jaga jika pada saat terjadi pengacau agama yang akan menghancurkan NKRI Miftahul Ulum harus tampil ke depan untuk menyelamatkan bangsa dan agama NKRI sekarang ini terancam hati-hati ya dengan gerakan-gerakan itu radikal dan lain sebagainya ya hati-hati itu yang bisa menyelamatkan cuma santri karena berdasarkan sejarah tidak ada Indonesia kalau tidak ada santri tidak ada Indonesia kalau tidak ada pesantren tidak ada Indonesia kalau tidak ada kiai tidak ada Indonesia kalau tidak ada ulama oleh karena itu untuk mempertahankan NKRI ini ulama dan para santri harus ada di garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa ini kalau orang Indonesia ini tidak mayoritas berhaluan ahlu sunnah wal jamaah sudah Indonesia ini sudah seperti Mesir ya kalau di Indonesia ini tidak berhaluan nahdiin mayoritas Indonesia sudah seperti Syria bagaimana Mesir Mesir ini Masya Allah negara kota budaya banyak Nabi diturunkan di Mesir ya tempat perguruan tinggi tertua di dunia tapi sekarang Mesir hancur lebur berhadapan sesama umat Islam saling bunuh sesama umat Islam hati-hati di Syria juga seperti itu Saudi sekarang sudah tidak bisa dijadikan contoh untuk umat Islam di dunia ini karena Saudi juga menembaki sesama umat Islam hati-hati ini situasi sekarang dunia ini tinggal Islam yang tidak kacau di dunia ini tinggal Indonesia dan Malaysia kalau Indonesia ini dikacau dengan berbagai macam cara jebol Indonesia masa depan Islam sudah sulit kita akan melihat Islam di dunia ini jadi sekarang gerakan-gerakan supaya dunia semuanya belajar Islam itu ke Indonesia Indonesia adalah Islam yang rahmatan lila alamin Islam yang bisa dijadikan contoh di dunia ini siapa yang di depan mereka-mereka yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah dan pesantren sebagai baking-baking dasar-dasar daripada ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri Allahumma sallala Muhammad itu dua ya yang terakhir boleh tanya abu nyabi datu kelebihan pesantren selain ta'lim takdib yang terakhir adalah terbiah pesantren itu ada pengawasan terus-menerus 24 jam penuh tidak hanya 6 jam Pak diawasi oleh gurunya 24 jam penuh ada di bawah pengawasan para kiai dan para guru-guru disini sehingga tidak hanya belajarnya yang diawasi tapi ibadahnya pembentukan karakternya kecerdasan emosionalnya dan lain sebagainya sehingga saya yakin santri-santri ke depan ini insyaallah tidak hanya akan jadi ulama tapi umaro-umaro akan dikuasai oleh santri teknokrat-teknokrat akan dikuasai oleh santri ilmuwan-ilmuwan akan dikuasai oleh santri mudah-mudahan Santri Banyu Putih ini betul-betul tamatan dari sini bisa menjadi seorang ulama yang bisa diandalkan menjadi teknokrat yang beriman menjadi ilmuwan yang bertakwa mudah-mudahan seperti itu sehingga sekali lagi saya ingatkan kepada para wali murid para wali santri itu kata kuncinya tidak ada jalan lain masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren dan Banyu Putih sudah teruji tidak usah khawatir alumni pondok pesantren sekarang ini sudah ada di garis depan tidak seperti dulu dipandang sebelah mata sekarang sudah tidak oleh karena itu saudara-saudara sekalian teman saya ini Mas Torikul Hak ini santri perlu ada empati dari sesama santri untuk mengawal beliau sebagai calon pemimpin masa depan amin Allahumma saya kira itu yang dapat saya sampaikan sedikit semoga bermanfaat akhirnya wallahul bu'afiq ila aqwamit tariq wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih